Nah, saya lebih suka multidimensi. Kenapa? Semakin kita multidimensional, semakin kita menjadi late specializer dibandingkan early specializer, seperti Roger Federer, sebelum dia jadi pemain tenis yang mutakhir, itu dia main hoki, main bola, main basket, berenang, dan lain-lain. Jago semua. Tapi karena penguasaan bidang-bidang yang lain, dia tuh bisa, tentunya piawai di tenis, tapi orang tuh lebih bisa mengantisipasi blind spot. Semakin orang itu multidimensional, dia lebih bisa melihat cakrawala yang lebih lebar, sehingga dia tuh bisa mengantisipasi blind spot. Blind spot tuh adalah spot-spot di kiri-kanan mobil, kalau kita lagi nyupir, yang kita nggak bisa lihat. Nah, semakin kita multidimensional, semakin kita bisa mengantisipasi hal-hal seperti itu, dan semakin kita lebih bisa memitigasi risiko-risiko yang sifatnya berjangka panjang. Pak, ini tadi ada Niskala kasih komentar, jack of all trades katanya gitu, Pak. Betul, betul. Tapi nggak perlu jadi jack of all trades, tapi jadi generalis aja. Jadinya kalau ada orang yang ahli coding, ya dia belajar balet aja. Ada orang yang ahli balet, ya dia suruh ngambil kelas coding aja, supaya dia tuh otak kiri dan otak kanannya. Betul. Wawasan, benarnya gitu nggak sih, Pak? Wawasannya lebih lebar, dan otak kiri dan kanannya bisa fungsional. Ini menarik. Pak, aku boleh tanya personal nggak? Kapan Bapak merasa jadi generalis, dan kapan menjadi specialist? Saya sekarang, apa ya, banyak melakukan pendidikan. Saya ngajar setiap minggu itu beberapa kali, terus saya juga melakukan endgame, berbicara dengan orang. Ini semuanya... Hosting itu skill baru nggak sih, Pak? Nggak juga, karena ya ini ya natural aja. Saya pikir ya sebisa mungkin lah. Tapi ini kan pendidikan. Tapi ini dimensi yang baru yang saya geluti. Tapi sebelumnya saya di dimensi yang sangat berbeda. Tapi kalau menurut saya, orang tuh harus ada keterbukaan, dan orang harus berani ngambil risiko. Banyak sekali orang nggak mau menunjukkan keterbukaan, sehingga dia nggak bisa memiliki agilitas. Semakin orang tuh bisa menunjukkan keterbukaan, dia bisa melakukan reskilling, dia bisa melakukan upskilling, dia bisa menunjukkan agilitas. Nah, agilitas tuh hanya bisa terjadi kalau ada keterbukaan. Dan tentunya setelah ada keterbukaan, ya orang juga harus punya propensitas atau kapasitas untuk mengambil risiko. Untuk melakukan reskilling, untuk melakukan upskilling, itu ada risk-taking-nya. Iya kan? Karena ini adalah hal yang baru. Kalau dia nggak berani merangkul hal yang baru ya, sulit untuk dia bisa menjadi multidimensional. Bapak berkali-kali nyebut keterbukaan. Dan keterbukaan ini berhubungan sama agilitas. Saya mau punya, melenceng dari daftar pertanyaan yang kita udah setuju, Pak. Yang pertama, definisinya keterbukaan buat Bapak tuh apa? Yang kedua, si agilitas ini akan membawa kita ke adaptive behavior-nya, Pak. Sangat. Jadinya, saya lihat ya, dalam konteks COVID selama 2,5 tahun terakhir, teman-teman kita, saudara-saudara kita itu yang survive. Adalah mereka yang bisa menunjukkan agilitas. Dan agilitas itu hanya kalau mereka ada keterbukaan. Anggaplah, ada si tukang cukur rambut. Iya kan? Dia nggak bisa cukur rambut orang selama 2,5 tahun. Tapi dia harus mencari pendapatan. Dan dia menyempatkan diri untuk belajar menggunakan Zoom. Setelah dia belajar menggunakan Zoom, dia belajar mengenai apa aja deh. Apakah itu mengenai IT, atau mengenai jasa yang lain yang bisa dilakukan secara digital lewat Zoom. Tapi ada juga tukang cukur yang ada mental block. Dia nggak mau belajar menggunakan Zoom. Karena dia kolot lah dengan paradigma lama, dan dia takut mengambil risiko untuk belajar menggunakan Zoom. Dan dia takut atau khawatir untuk belajar mengenai ilmu yang baru. Sehingga dia nggak bisa survive. Itu contoh yang paling sederhana. Nah, tentunya kalau menurut saya agilitas itu hanya bisa terjadi kalau ada keterbukaan. Kalau saya ditanya, keterbukaan itu apa sih? Keterbukaan itu adalah menyadari atau kesadaran bahwa kita itu tidak tahu mengenai sesuatu. You have to know what you don't know. It's very humbling. Iya. Dan banyak orang itu sok tahu. Dan mereka nggak mau tahu apa yang mereka nggak tahu. Iya kan? Mulai dari situ. Itu baseline-nya. Kalau orang udah menyadari bahwa dia tuh tahu apa yang dia nggak tahu, ya do something mengenai itu. Apa yang dilakukan adalah untuk, yaudah kalau gue emang nggak tahu mengenai ini, gue belajar. Gimana, Sobat Kisi? Kalian udah paham belum artinya keterbukaan itu adalah sadar diri karena tidak tahu? Or in short, jangan sok tahu. Ini menarik banget. You have to know what you don't know. Dan artinya, jujur sama diri sendiri. Dan itu biasanya yang paling susah ya, Renpa ya. Mesti jujur, gimana dia tahu kalau dia nggak tahu? Wah, itu mutek aja di kepala kita. Pak, menarik banget ini obrolan kita nggak tahu-tahu udah 40 menit. Jadi, saya mau pergi ke question box yang udah ada beberapa nih. Mari kita lihat pertanyaan dari Sobat Kisi ini apa aja. Ada beberapa pertanyaan nih, Pak. Pertanyaannya. Saya nggak bisa baca semua. Ada 10 nih, Pak, yang nanya. Ijin bertanya tentang prediksi dolar ke rupiah. Pak, mungkin saya review pertanyaannya. Kalau Bapak disuruh menebak-nebak angka kan kayaknya pertanyaannya kasihan di Bapak gitu. Tapi, mungkin menjelaskan juga, Pak. Yang menyebabkan pergerakan yang drastis antara rupiah dengan mata uang asing itu apa, Pak? Gampang. Sama-sama kita belajar. Nih, nih. Pakai logika tanah abang aja. Kenapa dolar menguat akhir-akhir ini? Karena suku bunga di Amerika Serikat itu ditingkatkan. Jadinya modal dari seluruh dunia itu kan selalu ngejar suku bunga kan. Di mana suku bunga itu meningkat, modal akan datang. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, apabila yang saya prediksi itu terjadi, bahwasannya suku bunga akan tidak ditingkatkan lagi di pertengahan tahun depan, bahkan mungkin diturunkan di sekitar pertengahan tahun depan, artinya modal yang berdatangan ke Amerika Serikat mengejar suku bunga itu akan mulai ngibrit keluar, kan? Nah, kalau modal itu keluar dari Amerika Serikat, itu akan membuahkan penurunan kekuatan dolar. Jadinya kalau saya ditanya, rupiah akan menguat nggak terhadap dolar tahun depan? Hampir pasti, kalau asumsi dan hibu-hibu selesai benar. Iya kan? Kalau suku bunga tidak dinaikkan lagi di Amerika Serikat, artinya modal akan keluar, ya kalau modal keluar dari Amerika Serikat, itu akan melemah dolarnya. Kalau dolarnya melemah, ya tentunya rupiah akan menguat. Tentunya dengan catatan, tidak ada anomali-anomali yang di luar kontrol kita. Tapi kita berasumsikan bahwasannya, ini semuanya akan normal kok ke depan, dalam batas wajar. Jadinya, saya rasa rupiah akan menguat tahun depan. Berarti sekarang Sobat Kisi, kalau baca berita tentang The Fed menaikkan suku bunga, atau The Fed menurunkan suku bunga, udah kebayang nih, oh yang kemarin dibahas sama Pak Gita waktu di Korea Investment IG Live, nah gitu dong, caranya gitu loh Sobat Kisi. Jadi kita nggak gampang diboongin sama narasi orang gitu loh. Aku tuh mengkhawatirkan itu sebenarnya Pak. Banyak narasi, orang nggak ngerti, akhirnya terbentuk opini. Padahal ternyata kenyataannya belum tentu seperti itu. Jadi jangan kita sembarangan dibikin ketakutan. Oke guys, nah Pak pertanyaan berikut ya Pak. Ini pertanyaan berikut. Oke. Kalau dia adalah seorang pengajar, dengan salah satu bidang keahdian, apakah dia harus spesialis atau generalis? Kalau dia harus agile seperti yang Bapak sarankan tadi, sebaiknya dia ngapain Pak? Jadi dia pengajar untuk spesifik satu bidang keahdian. Bapak punya saran nggak? Anggaplah ada guru fisika, ya kan? Di universitas. Kalau saya berteman dengan dia, saya akan anjurkan dia untuk mungkin belajar maintenance. Atau belajar dansa. Atau belajar baca puisi. Untuk membuahkan deksteritas. Untuk membuahkan fleksibilitas. Dan itu akan bermanfaat untuk dia di kemudian hari. Dan saya berkelihatan bahwasannya kalau dia nanti ngajar fisika, di kemudian hari, itu akan berkembang pemikiran-pemikiran baru. Berdasarkan exposure-nya dia ke dimensi yang baru. Apakah itu belajar balet, kek? Atau belajar maintenance, kek? Atau belajar baca puisi, kek? Atau apa. Dan itu kalau menurut saya sudah terjadi dengan teman-teman saya yang saya ajak untuk melakukan pengembangan multidimensi. Pengembangan multidimensi. Pak, saya boleh tanya nggak? Tiga hal yang Bapak pelajari beberapa tahun kebelakang yang menyebabkan Bapak jadi multidimensi juga. Kan orang tahu Bapak Magiano gitu ya. Tapi hal lain apa, Pak? Yang baru, yang mungkin Sobat Kisi jadi orang pertama yang tahu, Pak. Dua tahun yang lalu saya nggak ngira saya bakal jadi YouTuber. ya kan? Ya kan? Tidakal ini dasarnya udah ada di jauh hari dong, Pak. Tadi Bapak bilang bukan sobat yang baru sebenarnya. Betul. Jadi YouTuber itu nggak tiga-tiga kan, Pak? Jujur, kita lagi brainstorm dengan teman-teman saya di sekolah, tempat saya ngajar, terus teman-teman saya di visinema, tempat kita bikin film. eh, gimana nih? Gue pengen bikin konten yang edukatif. Tapi gue pengen ngomongin ini agak-agak berat. Tapi kita harus ngundang orang-orang yang agak berat bodo amat yang nonton cuma 5 ribu. Eh, ternyata ada kehausan untuk konten-konten yang iya. Iya kan? Jutaan orang udah nonton. Dan itu kalau menurut saya bagus banget. Bahwasannya Indonesia ini banyak banget anak-anak muda yang haus untuk konten yang berkualitas. Iya kan? Dan itu kalau menurut saya hal yang saya gak sadari dua tahun yang lalu. Jujur. Kita pikir, aduh, bisa dapet 5 ribu juga oke nih. Bodo amat lah. Seperti waktu dulu saya sama Angga duduk mau bikin film cahaya dari timur. Iya kan? Itu kita gak Saya suka banget Thank you, thank you, thank you. Kita tuh gak mikir nyari untung waktu itu. Saya hanya bilang ini keren banget nih ceritanya mengenai gimana perdamaian itu bisa dilakukan anak-anak muda umur 13 tahun yang main bola yang datang dari background Nasrani dan background Muslim terus mereka maju ke final dan itu kesimpulan kita bodo amat untung atau enggak eh ternyata sukses secara komersil sukses sebagai narasi yang nyambung dengan masyarakat luas di dunia dan jadinya hal-hal seperti itu apakah direncanakan enggak enggak juga sih jadi kita berani menunjukkan keterbukaan untuk melakukan sesuatu yang baru berani ngambil risiko gitu aja tapi sebelum jadi youtuber ini kesannya Bapak youtuber doang padahal kan enggak ya hal multi dimensi lain yang dilakukan sebelum jadi youtuber kan tadi Bapak bilang kalau si guru fisika ini belajar tenis belajar balet belajar apa itu akan memiliki dia menjadi fisika di kemudian saya tuh dulu maunya jadi musisi nyaris jadi musisi habis itu jadi akuntan habis itu jadi bangkir habis itu jadi pengusaha habis itu jadi jadi menteri pejabat ya oke lah pejabat negara terus habis itu balik sebagai pengusaha terus memberanikan diri untuk jadi edukator terus memberanikan diri untuk jadi youtuber semuanya di luar comfort zone sangat sangat banget tapi yang memberanikan atau membuahkan keberanian di diri saya itu saya tuh saya tuh kan ya kalau main musik saya bisa main musik klasik pop, metal dangdut, jazz saya tuh suka dengan jazz dan saya tuh suka tokoh-tokoh jazz seperti Miles Davis sama Herbie Hancock terus juga Jimi Hendrix juga lah dia lebih ke rock dan apa yang mereka advokasikan adalah untuk melakukan improvisasi selamat menikmati selamat menikmati